Di suatu hari yang penuh kebahagiaan, Upin, Sultan Bocil, dan Elsa Frozen, sedang asik jalan-jalan menggunakan kereta listrik oleng. Upin pun sangat bahagia, dan saking bahagianya, Upin pun bisa bermain gitar-gitaran di dalam gerbong kereta listrik oleng tersebut. Sedangkan Sultan Bocil, sedang sibuk mengambil foto, menggunakan kamera iPhone yang paling canggih di dunia. Sedangkan Elsa Frozen yang di luar kereta, alias di atas gerbong kereta listrik, sedang mencoba bermeditasi, supaya fikiran dan hati Elsa menjadi tenang dan damai. Saat Upin dan kawan-kawan masih asik naik kereta listrik oleng, tiba-tiba, ada sebuah batu meteor besar, yang sudah jatuh di tengah-tengah jalan. Dalam firasatnya, Upin pun melihat bahwa tadi malam di tempat ini, telah terjadi bencana batu meteor, yang jatuh dari luar angkasa. Waduh, gawat Elsa, sekarang, ada batu meteor yang terjatuh di tengah-tengah jalan Elsa. Iya Sultan, dan kalau batu meteor ini tidak segera kita pinggirkan ke tepi jalan, bisa-bisa, akan terjadi kemacetan parah di jalan ini Sultan. Benar Elsa, dan sepertinya, batu meteor ini baru saja jatuh, tadi pagi Elsa. Tidak Sultan, dalam firasat Upin, Upin melihat batu meteor ini, jatuh tadi malam, bukan tadi pagi Sultan. Apa, batu meteor ini sudah jatuh sejak tadi malam? Kalau begitu, kita harus segera membuang batu meteor ini ke laut, karena kalau tidak, batu meteor ini akan meledak, Terus, bagaimana caranya kita membuang batu meteor sebesar ini, ke tempat laut Sultan? Tenang saja Elsa, karena di sana, ada sebuah kendaraan bulldozer, yang bisa kita gunakan untuk mengangkut batu meteor yang besar ini, ke tempat laut. Ya sudah, kalau begitu Pin, cepetan kamu gunakan bulldozer tersebut, untuk mengangkut batu meteor yang besar ini Pin. Saat Upin hendak menuju ke bulldozer, tiba-tiba, batu meteor itu mengeluarkan percikan listrik. Dan setelah itu, batu meteor itu pun, meledak. Dan setelah itu, muncul sesosok makhluk berbadan besar, dari dalam batu meteor tersebut. Usut punya usut, ternyata, itu adalah Ultraman Taiga yang jahat. Wahai manusia, serangan meteor yang terjadi tadi malam, adalah perbuatanku, dan saya berencana menghancurkan kota ini, dengan menggunakan batu meteor. Astagfirullah, lewat! Apa? Kamu mau menghancurkan kota kami? Tiga sekali kamu, wahai Ultraman Taiga, apakah kamu tidak kasihan kepada warga kota, dan juga semua manusia yang tinggal di kota ini? Saya tidak kasihan kepada manusia, karena manusia juga sudah berbuat jahat kepada alam, di mana manusia sudah merusak lapisan ozon yang berada di atmosfer, menggunakan kendaraan-kendaraan beremisi mereka. Tolong maafkan perbuatan manusia itu, dan kami berjanji, kami tidak akan merusak lapisan ozon lagi. Tidak, perbuatan kalian tidak bisa dimaafkan, dan sekarang, saya akan menghajar kalian semua, sekarang juga. Karena masih dikejar oleh Ultraman Taiga besar itu, Upin pun merasa takut dan gagal fokus, hingga akhirnya, kereta listrik tersebut pun, tidak sengaja melompat dari jembatan, dan terjatuh ke dalam laut yang tidak dalam. Tiba-tiba, ada sesosok Ultraman yang mengangkat kereta listrik tersebut, dari dalam laut. Usut punya usut, ternyata, itu adalah Ultraman Tiga yang baik hati. Wahai Ultraman saudaraku, sebagai sesama Ultraman, bisakah kita damai saja, dan kamu tidak perlu membuat kekacauan di kota lagi? Tidak, saya tidak akan membatalkan niat saya, untuk menghancurkan kota, karena manusia sendiri, sudah merusak lapisan ozon yang berada di atmosfer tempat tinggal kita. Kalau kamu tidak mau membatalkan rencanamu itu, maka terpaksa, saya akan menghentikan perbuatanmu itu, sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau begitu, saya akan pergi untuk memperkuat kesabtianku, dan setelah itu, saya akan kembali untuk mencarimu lagi. Akhirnya, Ultraman Tiga besar itu pun, kabur keluar angkasa. sehingga keadaan kota pun, kembali aman dan damai kembali.